Ya Rabbu karbina wa barakina li na'amala salihan Fi yadaya risalatut taghi Kawan saya ini dia Beberapa saat sebelum mimpi itu ya tidak pernah memikirkan Katakanlah tanda kutip doi gitu ya Tidak pernah memikirkan doi gitu ya Sehari dua hari beberapa waktu terakhir Tapi tiba-tiba muncul di dalam mimpi Nah ini sebenarnya apa yang terjadi Jadi seperti ini Jadi itu yang terjadi adalah Bisa juga karena dulu pada waktu dekat sama orang tertentu Itu sampai benar-benar masuk tanpa wasadarnya Sehingga kadang bisa muncul juga Satu itu Yang kedua mungkin disitu memang sudah ada campur tangan jin Akhirnya gini Pada waktu dia tidak mikir juga tidak gampang teringat orang itu Dan dia malah ingin juga pindah Jadi tidak sampai memikirkan Tapi kenapa justru mimpi ya Itu adalah bentuk gangguan Kalau tidak seperti itu Ya satu kalau dulu pernah terlalu dekat dan itu melanggar syari'i Walaupun mungkin sekedar ngomong-ngomong atau melihat wajahnya sebagainya itu tetap harus ditobati Ya karena dalam masalah rupiah Kekuatan untuk bisa menghilangkan gangguan Itu terutama adalah menghadirkan hak Allah Artinya apa? Kita selama ini salah kepada Allah Karena kita terlalu dekat dengan dia Lupa sholat Lupa ibadah Bahkan lupa yang lain Nah pada waktu itu ini kan dosa Nah pada waktu itu merasa bahwa itu dosa harus Istighfar Minta aman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas dosanya Nah pada waktu seperti itu sudah Kemudian coba dirugian mandiri Yaitu tema terutama Tema-tema mimpi Mimpi-mimpi buruk Atau mimpi basah Ketemu dia dan sebagainya Nah pada waktu ya Allah Saya banyak salah Banyak kurang ya Allah Saya kapan hari begini-begini-begini ya Allah Istighfar Nah pada waktu istighfar Pada waktu istighfar coba Setelah istighfar Minta ke Allah Supaya gangguan-gangguan dari mimpi-mimpi itu Supaya Allah keluarkan Nah dengan seperti itu saja Nanti di kepala langsung pusing atau pening Terus semua kepingin batuk Ya Allah terutama yang sering mimpi-mimpi itu ya Allah Keluarkan ya Bisa dipegang kepalanya Bisa dipegang airnya Seperti bahas ini Nah jadi gini kan Seperti ini Nah pada waktu seperti itu Nanti tidak akan gampang Memasuk dalam mimpi Seperti itu Ya jadi Tetap pertama Menyadari bahwa itu Hal yang dulu pernah dilakukan Salah-salah Ditobati Minta menolak pada Allah Setelah itu minta Ke Allah Supaya hal itu dikeluarkan Seperti itu Allah Baik Jadi memang kita perlu Asprada ya Berkaitan dengan Mimpi-mimpi yang seperti itu Jangan-jangan kita Di masa sebelumnya Sebelum kita tidur Mungkin kita pernah melakukan Sesuatu yang tidak syari'i Misalnya kepada lawan jenis Atau orang Yang Bersangkutan Begitu ya Sehingga kita perlu Bertaubat Mohon Ampun Perlindungan pada Allah Kemudian sebenarnya Yang cukup menarik Ustadz Lukman Yang ingin saya tanyakan Adalah sebenarnya Mimpi-mimpi yang seperti itu Mimpi-mimpi yang seperti itu Terkategori mimpi yang Baik atau buruk Karena kadang-kadang Peristiwa yang terjadi Di mimpi itu Kadang-kadang walaupun Pemimpinya itu Merasakan Apa ya Ini kan orang yang Saya mestinya move on Tapi ternyata Kejadian-kejadian yang terjadi Di dalam mimpi itu Seolah-olah Hal yang menyenangkan Ini sebenarnya Mimpi yang baik Atau buruk Sebenarnya Ya Itu mimpi itu Mimpi buruk Karena Itu kan bukan Mahrum kita Bukan makhrum kita Walaupun itu Dalam hati Merasa Menyenangkan Tapi tetap Itu kan Bukan makhrum kita Jadi kalau sering Mimpi-mimpi seperti itu Suka setan sudah Masuk di wilayah itu Dengan mungkin Tasakul Menyerupai Orang yang Disenangi Dicintai Seperti itu Jadi tetap itu Dalam kategori Yang tidak baik Seperti itu Bahkan Dalam Bahasa kita Orang Jawa Sepokok mimpi Cewek Bahasanya gitu Mimpi Jadi sampai Seperti itunya Jadi itu memang Tidak bagus Seperti itu Kalau Kecuali kalau Tanda-tanda orang Tanda balik Yang mungkin Anak-anak Tercentu yang masih Umur berapa Kata Karena 10 tahun 12 tahun Kadang Memuncul Mimpi itu Nah itu sebagai Tanda akhir balik Tapi Ya tidak selalu Seperti itu Kalau itu sering Dan sebagainya Nah itu justru Sudah masuk Kategori Gangguan Seperti itu Terima kasih Terima kasih telah menonton